Pemirsa, akses jalan Nagori atau desa yang ditutup sepihak oleh PT. Lonsum Perkebunan Bahlias beberapa waktu yang lalu membuat warga resah. Jalan yang ditutup pihak perusahaan tersebut antara lain akses desa Sugaran Bayu, desa Bahlias, desa Bandar Pulo, desa Bandar Jawa, dan desa Panomian Baru. Jalan yang ditutup dan menuai protes warga yaitu jalan menuju TPU Sugaran Bayu, Kecamatan Bandar, serta Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Menyikapi adanya keberatan warga terhadap kebijakan perusahaan dengan menutup akses jalan utama menuju TPU. Wakil Bupati Simalungun, Insinyur Amran Sinaga, beserta Komisi 2 DPRD Kabupaten Simalungun, dan 5 Kepala Desa yang terdampak dengan kebijakan manajemen Perkebunan Bahlias, Rabu 29 April 2020, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Bagian Barat, menggelar rapat dengar pendapat dengan manajemen Perkebunan Lonsum Bahlias di kantor manajer. RDP yang digelar menanyakan langsung atas keluhan warga kepada manajer PT Lonsum Perkebunan Bahlias, Baharaja Sitindaon. Wakil Bupati Simalungun saat kunjungan tersebut mengatakan, meminta agar kebun Bahlias segera membuka kembali akses jalan yang sudah ditutup oleh perusahaan, sebab jalan tersebut sudah berpuluhan tahun digunakan oleh warga setempat. Akibat tertutupnya akses jalan tersebut, warga resah. Akibatnya segala aktivitas warga menjadi terbengkalai. Untuk itu, kepada manajemen PT Lonsum Kebun Bahlias agar dapat bersinergi dengan masyarakat dan pemerintahan sekitar perkebunan. Dengan demikian, program pemerintahan dan PT Lonsum Kebun Bahlias bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jangan main sendiri-sendiri, akibatnya ada miskomunikasi dan merugikan kita bersama, kata Wakil Bupati Simalungun yang kebetulan ikut menjadi bakal calon Bupati pada Pilkada Simalungun karena tertunda akibat pandemi COVID-19. Sementara, manajer PT Lonsum Kebun Bahlias Baharaja Sitindaon pun berjanji akan segera membuka kembali akses jalan yang sudah tertutup, terutama jalan yang menuju ke Taman Pemakaman Umum. Bapak Wakil Bupati, setelah kunjungan Bapak Semari pada hari ini, kepada pihak perusahaan ke depan ini? Jadi pertama, kita mendengar informasi ada akses-akses jalan yang ditutup oleh pihak Bahlias, Maka kita merasa ada kepedulian pemerintah Kabupaten Simalungun. Dan kenapa bisa terjadi seperti itu, maka saya hadir di sini, saya ajak juga anggota DPD Kabupaten Simalungun, ada Pak Mariono, ada Pak Esron Simbolon, ada juga Pak Irwansah Kumbat, untuk mengetahui sesungguhnya seperti apa. Ternyata Pak Sitindaon, setelah kita komunikasikan, apa yang tidak bisa dilakukan kalau kita bersama-sama. Berarti selama ini komunikasi yang tidak jalan. Saya menganggap tadi Pak Sitindaon ini, agak serem, ternyata bukan. Jadi ini mungkin yang saya bangun komunikasi, saya sampaikan kepada para kepala desa ini, mari kita saling menjaga, menjadi security juga ke kebun, apa yang bisa dilakukan oleh perkebunan terhadap masyarakat, melalui CSR, melalui grader jalan, dan lain sebagainya. Ini kita harapkan kerjasama yang bisa saling menguntungkan. Saya pikir. Amin. Masalah. Pak Wakil Bupati ini, terkait penutupan akses jalan yang dianggap masyarakat sangat menghalangi akses mereka. Untuk berikutnya, terutama kepemakaman, tindakan yang akan diambil dengan waktu dekat ini oleh Pak Manajemen Perkebunan Balias, apa Pak? Jadi, tadi kunci mau jalan keburan, portal jalan keburan, saya bilang kepala desa kasih satu. Jadi, tidak ada alasan bahwa mau keburan itu, portal ditutup terhalang. Tidak menunggu, langsung kepala desa yang megang, satu. Tapi, dengan tanggung jawab juga keamanannya, ya kepala desa lah, kalau ada terjadi. Ya, sama segaran juga, gimana yang... Bukan Pak Sepi aja, Pak? Bukan Pak Sepi aja. Berarti ada dua, Pak ya? Dua koledesa. Iya, kepala desa yang terhalang keburan. Kemudian selanjutnya, ya, kita tetap menjalinlah komunikasi. Karena mereka juga tidak ada ngomong ke kita dulu. Tapi, kalau ada masalah, langsung ke kita, baru kita selesaikan. Jangan mesti capek wakil bupahat, ya, Tuhan. Bapak, ketua dewan-dewan itu... Berarti selama hari ini mungkin bisa kita sebut miskomunikasi antara pihak perusahaan. Lima panggungan guri, kurang ada komunikasi yang baik, seperti apa. Padahal kita kepala desa Balias, setiap bulan ada itu koordinasinya itu? Iya. Kebetulan, Pak, menyentuh persoalan yang Bapak sampaikan tadi. Bahwa dalam hal penutupan itu, ya, latar belakang utamanya itu adalah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Iya, yang diduga dari pulunas manahur. Kemudian, yang kedua, ada aset-aset tertentu yang juga diduga ini tempat keluarnya aset, ya, perkebunan. Keluarkan itu. Jadi, sebetulnya penguruh-penguruh kita ini sudah tahu belum, Pak, bahwa selalu adanya merintas. Dari perusahaan ini, ya. Kita, kita bilang tahu, salah juga, ya. Gak tahu, ya, kita ini juga gak bisa memastikan, lah. Karena kita kan gak ada bukti bahwa dia membiarkan, ya. Jadi, kita gak bisa menuduh kalau kepala desa itu sebenarnya tahu, gitu. Jadi, menurut Pak Manajer sendiri, setelah terjadi penutupan dalam jangka waktu sekian lama ini, ada perubahan. Ada. Ada. Ada perubahan yang signifikan bagi perusahaan, ya. Iya, ada. Oke, baik. Perubahan tentang produksi, ya. Akses orang itu gak sebanyak itu lagi, sehingga si centeng sekuritif kita lebih bisa memonitor orang itu. Terfokus, ya. Arah mana-arah mana begitu, kan, Pak. Udah itu satu, Pak. Itu kebetulan melalui dana desa, jembatan di Rantubayu itu kan sedang dikerjakan, dibangun. Jadi, tadi disampaikan harapan masyarakat itu agar portal yang disimpan. Iya, kita buka. Akan kita buka. Kita gak menghalangi pembangunan desa, enggak. Iya, iya, iya. Kita dikomunikasi. Kan, kalau melewati itu juga, Mandor 1 kita, Mislan pun kenal. Iya, iya. Sekuriti kita juga kenal. Kamili saya pula itu, Pak. Pak Mislan. Oh, itu Pak Atin itu, dong. Pak Atin itu. Ini dia buka dulu, kan, jadi. Keluarga pula, ya. Pak Atin, dah. Hari-hari Surabaya itu. Pak Atin. Keras, dong. Cocok. Makasih, Pak, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Nasrin, Berita Monanisa, mengabarkan.